Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria Ya, bertemu lagi dengan bunda siapa ya? Ya, bertemu lagi dengan bunda Kiki Kali ini bunda Kiki mengajak anak-anak belajar kenal apa ya? Uh, tapi sebelumnya bunda mau mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu Yuk kita berdoa Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Siapa rajin bersekolah, cari ilmu sampai dapat Sungguh senang, amat senang Bangun pagi-pagi, sungguh senang Sikap berdoa Before we start our lesson today Let's pray together Pray begin Membaca doa sebelum bermain dan belajar Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiyah warasulah Rabbi sidani ilmah Wal zukani fahmah Amin Alhamdulillahirrohim 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 Eskrip Hmm Jus buah Permen Hmm Pizza Oh Wah Ada anak-anak Gak Anak-anak tahu tidak Hari ini kita akan belajar tentang apa ya Apa bunda? Ya kita akan belajar tentang tema makanan Terus kali ini bunda Kiki mau mengajak anak-anak belajar kenapa sih kita harus makan Ya kenapa ya kita harus makan ya Untuk lebih tahu dan lebih paham tentang kenapa sih kita harus makan Anak-anak bisa menyimak video dari bunda Kenapa sih kita harus makan? Siapa disini yang susah sekali untuk makan? Atau ketika bunda meminta kita makan selalu kita bilang enggak mau Anak-anak tahu tidak? Sebagai manusia kita membutuhkan makan untuk melakukan aktivitas Ketika kita melakukan aktivitas tubuh kita mengeluarkan energi Dan saat energi itu habis Cara manusia mengisi energi dengan makan Contohnya seperti mobil yang membutuhkan bensin untuk berjalan Nah mobil membutuhkan bensin untuk berjalan Kita sebagai manusia juga membutuhkan energi untuk melakukan aktivitas Yaitu dengan makan Dengan makan energi kita bisa pulih kembali Dan kita bisa melakukan aktivitas Energi yang kita dapat bisa dari sayur dan buah-buahan Serta susu yang kita makan Makanan yang kita makan memiliki nutrisi Seperti zat besi, karbohidrat, vitamin, dan protein Yang penting untuk tubuh kita Dengan makan kita bisa menambah tumbuh tinggi kita Siapa disini yang ingin cepat tumbuh tinggi? Dan dengan makan juga kita jadi lebih sehat Juga terhindar dari penyakit Nah jangan lupa makan ya Wah bagaimana anak-anak? Sudah paham kan? Nah apa sih kita harus makan? Ya betul Agar kita cepat tinggi Agar juga melatih konsentrasi kita Betul Dan menambah energi dalam tubuh kita Wah betul Betul Ternyata anak-anak sudah parah Pentingnya makan Wah kalau anak-anak tidak suka makan Nanti perut juga jadi sakit ya Oke Nah kali ini sebelum kita Mengerjakan tugas hari ini Bunda Kiki mau memajak anak-anak Untuk bernyanyi terlebih dahulu Kita akan bermain Andai saja Turun hujan coklat Wah kita akan membayangkan Coba anak-anak nanti bayangkan Kalau besar Ada hujan coklat Wah Begini lagunya Andai saja Turun hujan coklat Kan ku buka mulutku lebar-lebar Dibuka mulutnya A-A-A-A-A-A-A-A-A Manis sekali Lagi-Lagi Kalau misal turun hujan cabai Kita coba ya Andai saja Turun hujan cabai Kan ku tutup kulut ku rapat-rapat Pedas sekali Sekali lagi Kalau misal hujannya hujan es krim Kita coba ya Andai saja turun hujan es krim Kan ku buka mulutku lebar-lebar A, 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 A Manis sekali Sekali lagi ya Kita mau hujan kopi Kita hujan kopi ya Satu, dua, tiga Andai saja turun hujan kopi Kan ku tutup mulutku rapat-rapat Akan rasanya ya Baik sekali Itu dia lagu tentang andai saja hujan turun Wah Nanti anak-anak boleh menyanyikannya kembali bersama ayah bunda di rumah ya Setelah ini ada video tentang tugas kita hari ini Anak-anak sudah penasaran? Kita simak videonya berikut ini Yuk menghitung topping pizza Ini dia ladan bahannya Yuk yuk kita siapkan bahan-bahannya Yang pertama Kita hitung penjumlahannya terlebih dahulu Tiga tambah tiga sama dengan Jari kita tiga Ditambah tiga Kita hitung Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ada enam kita tulis Enam Oke yang terakhir kita hitung yuk Sepuluh ditambah empat Jari kita sepuluh Tambah empat Kita simpan yang sepuluh di dalam kepala Lalu kita lanjutkan Sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas Ya empat belas Kita tuliskan Selanjutnya Kita gunting gambar pizza yang berisi topping Yuk kita gunting Anak-anak mengguntingnya pelan-pelan ya Dan hati-hati Setelah itu Kita gunting lagi Menjadi Enam potong pizza Kita gunting lagi pelan-pelan ya Wah setelah semua tergunting Sekarang kita ambil spidol Dan kita hitung Berapa jumlah topping pizza Yang ada pada potongan pizzanya Lalu kita tuliskan Kita hitung semuanya ya Setelah itu Kita pasangkan potongan pizza Dengan gambar pizza Yang tadi sudah kita hitung Kita tempelkan Yang jumlahnya sama ya Oke selanjutnya Kita ambil kertas merah Lalu kita gunting Kita gunting Menjadi kecil-kecil ya Mengguntingnya bebas Kecil-kecil ya Setelah semua tergunting Kita akan memberi lem Pada setiap Pinggir-pinggir pizzanya Atau tepi-tepi pizzanya Lalu kita tempelkan kertas merahnya Setelah semua tertempel Kita gunting lagi Gambar pizzanya Taraaa Selamat mencoba Alhamdulillah Alhamdulillah anak-anak Hari ini belajarnya Dengan bunga kiki sudah selesai Kita review dulu yuk Kita sudah belajar apa ya Hari ini Dipikir-pikir Satu, dua, tiga Dipikir-pikir Satu, dua, tiga Dipikir-pikir Satu, dua, tiga Tadi belajar apa? Tadi kita sudah belajar tentang apa saja ya Ya kita sudah belajar tentang kenapa sih kita harus makan Dan sudah menyimak video tugas hari ini Silahkan anak-anak setelah mengerjakan tugas dari bunda Untuk difotokan dan disambitkan ke web learning sekolah teladan Bunda tunggu ya Sebelum bunda tutup Kita berdoa terlebih dahulu yuk Tepuk doa D O A Doa Before we close our lesson today Let's pray together Pray begin Membaca doa Setelah bermain dan belajar Bismillahirrohmanirrohim Allahumma arinal haqqo haqqo wa rizuqna jtiba'a Wa arinal batila batila wa rizuqna jtiba'a Amin Alhamdulillah Hirobil alamin Anak-anak tetap jaga kesehatan Makan-makanan yang bergizi Dan ingat ya Untuk tetap makan Yang susah makan Tadi kita sedang melihat video dari bunda Untuk tetap mengisi energi Dan meng-charge tubuh kita ya Oke? Oke Tetap semangat belajarnya di rumah Jangan lupa untuk sholat lima waktunya Bunda akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semuanya kebetulan dan itu Hebat! Terima kasih telah menonton